Terkait adanya dugaan korupsi retribusi parkir yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang, Unit Intelijen Kejaksaan Aceh Tamiang serahkan berkas hasil penyelidikan ke Unit Pidana Khusus untuk dieksekusi. Setelah melakukan penyelidikan selama hampir 4 bulan dan menemukan adanya indikasi pidana korupsi pada retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang. Berkas penyelidikan diserahkan ke Unit Pidana Khusus untuk dilakukan penelaman. Sebelumnya, Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang menemukan adanya dugaan kebocoran anggaran pendapatan daerah yang berasal dari retribusi parkir, di mana pendapatan yang diperoleh dari retribusi parkir pada tahun 2021 hanya sebesar 261 juta rupiah. Hal ini tidak sesuai dengan banyaknya jumlah lokasi dan petugas parkir yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang dengan jumlah 106 orang petugas parkir yang ada dan setorang dari setiap petugas mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah perharinya. Harusnya pendapatan yang diperoleh dari retribusi parkir bisa lebih besar dari yang telah disetorkan ke kasta erah. Tim Intelijen Kejaksaan Aceh Tamiang sebelumnya telah memanggil sejumlah pihak yang terlibat. Untuk proses lebih lanjut, saat ini telah diserahkan ke Unit Tindak Bidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang guna menentukan adanya dugaan korupsi dan penentapan tersangka dalam kasus kebocoran anggaran pendapatan daerah ini. Kita melakukan deteksi langsung, kemudian setelah deteksi kita mengumpulkan full data, full bucket, kemudian kita tingkatkan ke tahap ops, operasional intelijen. Di situ memang kita sudah menemukan beberapa fakta-fakta lapangan, namun begitu pun nanti kita uji lagi fakta-fakta lapangan kita ini bersama-sama. Menurut Raja Skana, berkas hasil penyelidikan selanjutnya akan diproses lebih mendalam oleh Unit Tindak Bidana Khusus guna menjadi tersangka dalam kasus ini. Pada Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Alvi Ainus melaporkan.